Assalamualaikum, salam sukses untuk semua kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti lampu showcase merk polytron dengan lampu HPL atau LED saya akan pakai lampu HPL 3W oke simak videonya agar mudah dimengerti dan bisa dipahami karena disini saya akan merakit dulu lampu HPL atau LED nya sebelum mengganti modul yang ada di belakang ini kita akan ganti modul ini dengan modul LED driver disini saya menggunakan LED driver 3W seharga Rp6.000 kalian bisa beli online atau di toko terdekat saya menggunakan 3W disini saya sudah disambungkan untuk ke AC untuk peta PLN supaya untuk mengecek driver ini berfungsi atau tidak nah untuk lampu HPL nya harganya Rp2.000 x 3 jadi 3W harganya Rp6.000 nah untuk membedakan positif dan negatifnya bisa dilihat dari belakang ini contoh di negatif ada lubang kecil di belakang bentuk positif itu polos nah cara merakitnya kalian tinggal solder dari secara paralel dari negatif ke positif negatif ke positif lagi setelah penyolderan selesai yakinkan tidak ada yang terbalik karena jika ada yang terbalik lampu HPL tidak akan menyala sebelum pemasangan lampu di showcase kita lakukan pengetesan terlebih dahulu yakinkan bahwa lampu HPL yang kita rakit tadi bisa berfungsi oke menyala berarti penyolderan benar untuk pengetesan yang merah positif yang kabel poti itu negatif berarti sudah bisa dipasang di showcase nah untuk merapihkannya saya menggunakan lampu bekas aquarium nah untuk teman-teman boleh menggunakan paralon atau yang lainnya supaya bisa dipasang di showcase oh iya kenapa saya menggunakan 3W karena dengan ukuran 3W di lampu LED HPL itu sudah cukup terang apalagi digunakan untuk showcase selain pencahayaan yang sudah terang kita juga bisa lebih hemat listrik tentunya lumayanlah dengan budget Rp12.000 tidak usah memanggil dengan servis ke rumah sekarang lampu sudah jadi dan siap dipasangkan di showcase oke ya tetap menyala ya berarti sudah siap dipasangkan sekarang selanjutnya kita ada penggantian modul nah di box ini ada modul yang biasanya sering terbakar nah ini modul bawaannya masih ada akan kita ganti dengan LED driver yang barusan dan ini showcase kita bisa menyala lagi dan ini untuk ambil strum PLN saya ambil dari situ di jumper 2 kabel disambung ke mulai driver oke untuk strum sudah menyambung tinggal yang ke lampu nah yang merah tinggal yang putih nah ini langsung lampu yang barusan tetik kita buat nah sebelum ke lampu saya akan pindahkan dulu ke stop kontak lewat modul ini nah modul ini ke lebih dahulu kita lepas kita ambil kabel yang dari stop kontak dan yang ke pek neonnya ya kalau bawaannya tuh nah saya akan pakai yang warna hitam yang dari stop kontak dan yang empat itu akan saya ambil satu warna oke sudah lepas nah kita ganti dengan yang kecil nah ini yang warna hitam akan saya ambil yang dari stop kontak buat lampu lalu tinggal yang neonnya saya akan ambil untuk yang lampunya dipakai buat negatif nah negatif disambung ke yang biru oke penyambungan sudah selesai udah beres tinggal mecek jalur stop kontak yang ada di dalam showcase oke kita tempel dulu nah selesai oke rapikan nah sekarang kita buka blower ini untuk mengecek jalur stop kontak yang barusan tadi kita sambung untuk menyambungkan lampunya yang oke udah lepas nah udah kebuka nah sekarang kita lihat kabel stop kontak yang hitam nah stop kontak yang hitam ini udah nyambung ke yang tadi baru isian modul yang kita pasang nah ini jalur hitam ini yang tadi kita sambung dari bawah masuk ke stop kontak stop kontak langsung ke lampu nah yang tadi harus diingat itu yang ke kontak itu yang kabel positif nah jadi yang kabel positif itu yang langsung ke lampu nah jangan ketukar jadi yang positif sambung ke positif nah lampu saya pasang dulu nah yang positif saya sambungkan oke oke ini kita coba nah untuk yang negatif tadi yang yang biru kecil ada disini keluarnya untuk negatif nah untuk negatif kita sambung oke kita sambung nah setelah ini kita coba stop kontaknya apakah menyala atau tidak ya berhasil ternyata menyala lampu kita buat tadi menyala showcase kita nah lebih mantap sambil saya merapikan kabelnya yang belum subscribe silahkan di subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati